Puluhan tersangka berbagai kasus tindak pidana kejahatan jalanan dihadirkan dalam pers rilis di Mopolda Kalbar, Jumat sore. Termasuk para tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pemerasan serta premanisme di kawasan pelabuhan. Pengungkapan ini merupakan langkah tindak lanjut atas perintah Presiden Joko Widodo kepada Kapolri, sehingga kepolisian di Kalbar turut menyusuri kemungkinan adanya tindak kejahatan di kawasan pelabuhan. Hasilnya sebanyak 8 tersangka pemerasan di kawasan pelabuhan berhasil diamankan. Para tersangka yang diamankan melakukan penghutan liar dengan modus meminta sejumlah uang kepada pengemudi jasa speedboat di kota Pontianak. Saya bisa lihat, ini adalah pelaku-pelaku malakan di pelabuhan, di mana modusnya adalah mereka meminta uang kepada pengemudi jasa speedboat. Polisi masih terus melakukan pengembangan dugaan premanisme di kawasan pelabuhan di Kalimantan Barat. Selain kasus penghutan liar di pelabuhan, Polda Kalbar juga menghadirkan puluhan tersangka tindak kejahatan jalanan, mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Bahkan selama tahun 2021, sejak bulan Januari, total jajaran Polda Kalbar telah mengamankan sebanyak 638 tersangka yang menjalani proses hukum. Kepolisian mengimbau agar masyarakat tidak ragu melapor pada polisi jika menemukan indikasi tindak kejahatan, termasuk tindakan pungutan liar.